Hai hai insetizen kembali lagi sama mimin buat bacain berita populer kira-kira ada berita apa aja ya yang hot selama seharian ini yuk merapat sama mimin Seorang wanita bernama Andresa Uraj mengaku dirinya pernah berhubungan badan dengan Cristiano Ronaldo hal ini diungkapkan lewat buku autobiografi berjudul I did to life Andresa mengaku melakukan hal itu pada tahun 2013 di hotel Villa Magna Spanyol Kini Viak Ronaldo pun buka suara dia mengaku tidak pernah bertemu dengan wanita bernama Andresa Uraj apalagi sampai berhubungan seks Menurutnya ia sempat diberitahu oleh The Sun bahwa mereka akan menerbitkan artikel yang berisikan komentar perempuan bernama Andresa Sedangkan kala itu Ronaldo bertanya-tanya kenapa artikel tersebut ada sebelum pertandingan di Laga Champions Meski begitu Ronaldo sama sekali tidak mengelak bahwa dirinya pernah ke hotel Villa Magna Namun hal itu dilakukan untuk menjalani sesi wawancara dengan Manu Sains Jadi Mbak Andresa yang halu atau Ronaldonya lupa ya? Setelah pernikahan dengan Henny Rahman yang mendadak Alvin Faiz juga harus dihadapkan dengan fotonya yang tersebar di media sosial baru-baru ini Alvin terlihat sedang mengunjungi sebuah hotel sendirian Alvin memang buka suara tapi bukan tentang hal ini Melainkan permintaan maaf karena sudah membuat gaduh beberapa hari terakhir Dalam permintaan maafnya Alvin menyebut hanya manusia biasa dan meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi Ia mengaku banyak dosa dan hilaf Alvin juga menyampaikan bahwa dirinya mengundurkan diri dari Yayasan Azikra dan menyerahkan sepenuhnya ke Dewan Syariah Disebut juga Alvin telah menggelapkan uang umat Hal ini diutarakan oleh Stephen Indra Wibowo, pendiri Mu'alaf Center Indonesia Bahkan koko Stephen ini siap membuka aib Alvin demi menghindari fitnah Wah makin panjang nih kasusnya, gimana ya nanti ke depannya Boy William dikenal sebagai host yang memiliki banyak teman bukan hanya dari kalangan selebriti tapi juga sosialita Dalam wawancaranya dengan pengusaha berlian, Ayrin Tanu Boy mengaku rela menjadi seorang gigolo Tak tanggung-tanggung, Tante yang dipilihnya adalah orang yang sangat kaya Ayrin juga menyebut bahwa Boy ini tipikal pria yang cocok jadi gigolo Wah gimana tuh maksudnya Menurut lo, lo bisa masuk kriteria idaman Tante-Tante gak Boy? Iya sih, udah sih Tante Whispers kan? Kalo lo jadi berondong, terus liat gue sama Helena Siapa yang bakal lo pilih buat jadi Tante lo? Tergantung yang mana lebih kenceng duitnya Helena lah Lo mau gak jadi berondongnya dia? Dia mau gak jadi Tante-Tantanya gue? Mau Tau dari mana? Dia ngomong Insetizen, disini siapa yang lagi hamil muda dan ngidam mangga asem? Wah kalo ngidam yang asem-asem mah kayaknya udah biasa ya Kalo istri Sultan ngidamnya apa nih? Ternyata dalam sebuah unggahan di media sosial, Mbak Gigi baru saja mendapatkan ngidamnya dari A.A.R.A.V.I. Apa coba? Tebak deh Motor Vespa terus keluaran merek ternama dunia Dior Sepeda motor itu terlihat sama Namun ada brand lain yang menempel dan setelah dicari-cari harganya sampai 1,35 miliar rupiah Ternyata skuter merek Dior ini hanya diproduksi terbatas Jisoo Blackpink pun didapuk sebagai brand ambasador Vespa Wah mimin angkat tangan deh Sultan mah emang beda ya Masih soal Jisoo Blackpink Kali ini benar-benar beritanya datang dari debut actingnya Drama Korea berjudul Snoop Drop Ternyata sudah diketahui kira-kira kapan ya tayangnya Di internet mulai ada teaser singkat yang langsung jadi perbincangan hangat di kalangan netizen Mereka langsung memberikan dukungannya dengan hashtag SnowdropComingSoon Hingga menjadi trending topic di Twitter di manca negara Mereka semua tak sabar menunggu member Blackpink tertua tersebut sudah sangat siap terjisu-jisu Sebelumnya, Drakor ini sempat jadi kontroversi Setelah syuting selesai direncanakan bahwa Drakor ini akan tayang akhir tahun 2021 Itu dia Insetizen berita paling hot hari ini Mimin gak bosen-bosen ngingetin udah pada download aplikasi InsetLife belum? Bisa lho didownload di Google Play dan App Store Pokoknya dijamin gak nyesel deh Mimin pamit ya, besok kita ketemu lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih